Selow, seloward Padahal ini kan dua suku kata, seharusnya gak boleh Kenapa juga dua suku kata boleh pakai more Jadi ini adalah kata-kata yang pengecualian Jadi nanti kalau ada kata-kata ini Kalau ada orang buat quieter, betul Kalau ada yang buat more quiet, betul Ini adalah kata-kata pengecualian Jadi khusus ini We can use both the words Jadi boleh pakai more, boleh pakai er di akhir Kata-kata pengecualian Ini bukan saya yang buat ya, ini di buku Tapi gak ada mempunyai buku itu ya Maka perlu Kemudian ini juga pengecualian Tapi ini karena sering kita sebutkan Contoh misalnya tadi, early Early berubah menjadi earlier Kemudian berubah menjadi earliest High, higher, highest Busy, busier, busiest Tapi ini kenapa kok gak good, gutter, goodness Kenapa gak boleh Karena ini juga sudah ketentuannya Ini namanya irregular Yang tidak beraturan Dia ada yang regular, ada yang irregular Malam minggu lalu ya Kita belajar mengenai past tense ya Kalau past tense kan ada Misalnya study Studied Studied Itu artinya regular Yang irregularnya apa contohnya? Ya, bagus Si Kenapa gak? Gak boleh Tapi si So Sin Sin Apa lagi? Banyak kemarin contohnya Go When Gone Ya Speak Spoken Jadi Tetap hal-hal yang seperti itu ada Itu namanya Irregular Kita lanjut Ya, modul 12 adalah modul terakhir Di pelajaran kita Saya tahu begitu melihat 12 Ha Mesti ada 20 slide Jangan tegur Slide-nya kalau gak salah cuma 2 Ya Ditambah beberapa slide lagi Oke ya Kalau tadi degree of compression Adjective Sekarang degree of compression yang Adverb Oke, kita lanjut Adverb Biasanya ditandai dengan Yang ada Li-Nya Jadi sebenarnya mudah saja Ini Silahkan dibaca saja Contoh misalnya I drive More carefully Than he does Jadi Adverbnya adalah yang ini Kalau dari kata ini Adjective-nya gimana? Careful Ah, bagus Careful Jadi ketika ada Li di belakangnya Berbah menjadi adverb Jadi bedanya hanya di situ Jadi I drive more carefully Than he does Jadi ingat More Selalu pasangannya Than Nah, kemudian contoh selanjutnya This is the best cake That I have ever tasted Ya, ini juga adverb Yang mana adverbnya di sini? Best Ya, bagus Jadi bestnya adalah adverb Ini ada ketentuan yang nomor satu The comparative degree of adverb ending in Li Is also formed by the word More Jadi Ini maksudnya Yang diakhiri dengan huruf Li Seperti ini Juga dipakai More Kenapa? Karena ini lebih daripada Dua sekol kata Atau multi syllable tadi Jadi tetap sama sebenarnya More careful Itu berarti Adjektif Kalau more carefully Berarti dia sudah masuk Adverb Jadi biar gak bingungnya Sama seperti tadi Kalau tadi kita pelajari tentang Adjektif Ini sekarang adverb Beda adjektif sama adverb Paling mudah ditandain adalah Di Di ini Oke, ini gak lama lagi Silahkan dibaca Sampai mana tadi? Oke Sudah tadi? Belum ya? Oke, silahkan Tadi Yuli terakhir ya Oke, silahkan Tadi Yuli terakhir ya Oke, silahkan dibaca Yang mana adverbnya? Ya, bagus Yang mana komparatifnya? Yang menandakan bahwa Bahwa kalimat ini komparatif yang mana? Di kalimat nomor satu Dan 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 Yang mana? Ah ya ya, sudah benar Jadi yang menandakan komparatifnya adalah More Dan 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 Adverbnya adalah Carefully Oke, oke, next Next Yang mana adverbnya? Oke, yang mana komparatifnya? Yang mana komparatifnya? Ya, more than than Next Yang mana adverb? Oke, jadi Pokoknya sama persis Quickly ini adalah adverb Kenapa adverb? Karena ada Li Ini adjektifnya yang mana ini? Kata dasarnya apa? Quick Oke, kalau quick berarti masuk dalam Adverb of Comparatif of objective Sebenarnya semua sama sih Oke, next Vivi Oke, yang mana disini adverbnya? Jadi ini adalah adverb semua ya Ini adalah adverb Badly adverb Well adverb Nah, ini juga Pengecualian Jadi bukan semua harus Ada li Li yang gak mesti Kalau tadi kita bicarakan li Ini yang satu adalah li Kemudian Well, little, much, far Ini adalah adverb juga Jadi gak beda ya Adverb dengan adjektif Tidak beda Hanya Li aja tandai Tapi ini adalah beberapa Pengecualian Sama seperti yang Ini tadi Ini pasti juga sering dilihat As well as Apa artinya? Ya, sama baik Sama bagus Ini juga masuk ke dalam Komparatif Tapi dia bukan Komparatif degree namanya Tapi komparatif Turn Ya Kemudian Kalau ada S Oh ini rumusnya Jadi basic form adalah As Adverb As Atau So Adverb As Dua-duanya ada Saya beri contoh disini Misalnya I cannot speak English As well as You can Jadi as well as Ini adalah Komparatif Juga membandingkan Kemudian It is not as Terribly As you thought Jadi Tidak Sengeri Tidak Separah Kemudian Ini Ingat rumusnya Selain As Adverb As Juga bisa So Adverb As Jadi It is not so easily As he did earlier Jadi ini juga adalah Komparatif Tapi komparatif Turn Kemudian juga Ini memang Tidak banyak digunakan Tapi pasti akan didengar Ini juga It is happening More and more regularly Ini terus terjadi Terus dan terus terjadi Ini jarang digunakan Ini juga masuk dalam Komparatif The score grew Bigger and bigger Jadi jumlahnya Semakin Besar dan besar saja It can be more and more terribly Ini bisa Semakin parah Semakin Semakin parah Ini jarang digunakan Tapi rumusnya adalah Seperti ini Komparatif Adverb Komparatif Adverb itu adalah yang ini More Bigger More Ini adalah komparatifnya N Semua harus pakai N Kemudian komparatif Adverb lagi More Bigger More Kemudian untuk yang Double Komparatif Ingat rumusnya saja Ini untuk yang Double Komparatif Artinya Perbandingan Berganda Rumusnya adalah seperti ini The Kemudian Komparatif Pakai koma Kemudian D lagi Kemudian Komparatif lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih